Nah ini kemacetan masih terjadi ya di Perbatasan Karawang Bekasi nih Ini arus balik yang menuju Jakarta nih Ini petugas disini sangat ketat ya Buat sahabat Karawang Impo Tapi untuk yang mempunyai KTP Bekasi Karawang itu masih bisa Ini untuk yang balik ke Jakarta ini Ini sangat ketat petugas disini nih Ini diperbantukan dari kementerian sama di Sub Jawa Barat ya Ini liat petugas nih Ketat macet disini Sudah mulai Kemacetan lagi disini ya Rabaraya Karawang Impo Mudah-mudahan Isu benar lancar ya Tapi untuk jalur yang untuk ke Karawang itu lancar ya Jalur yang untuk ke Karawang itu lancar banget Untuk kendaraan yang dari Karawang ini kebanyakan sekarang masih diputar balik juga nih Masih diputar balik ya Buanyok bangun ini petugas nih Dari Poles Metro Bekasi juga tuh Saya tetuh pantau disini tuh ya Masih banyak diputar balik kendaraan disini ya Ya untuk orang Karawang Saudara-saudara kita juga Orang Karawang Insya Allah ya bisa ya Untuk lewat sini ya Tapi untuk yang menuju ke Jakarta Kayaknya agak sulit lewat sini ya Repot juga nih Harus memiliki surat izin keluar masuk kendaraan Untuk yang ke Jakarta Karena petugas disini Sangat ketat banyak ya Kita petugas loba Di Dinas Perhubungan Jawa Barat Surat izin keluar masuknya harus ada Surat izin keluar masuk Jadi banyak yang diputar arah disini Dari Dinas Perhubungan TNI-nya juga Polresnya juga Tuh Ini dia Jalur utama ya Ini mulai macet lagi nih Penjagaan 24 jam Jadi waktunya mungkin Istirahatnya Kalau petugas itu Kalau Kalau lagi makan paling ya Atau istirahatnya Penjagaan 24 jam Rencananya disini Tadi diperlakukan lagi Sampai dengan tanggal Kalau intrusi kemarin itu sampai tanggal 4 Informasi kemarin saya dapetin tanggal 4 Tapi Saya tadi Berbicara dengan komandan disini Itu sekitar sampai tanggal 7 Diperpanjang lagi sampai tanggal 7 Itu kalau tidak salah ya Sampai tanggal 7 disini Tapi insya Allah untuk Orang-orang Karawang Bekasi Bisa lewat sini Cuma ini menjadi kemacetan Sekitar Tadi malam aja Sampai 10 kilo ya Jadi sekarang Ini sudah mulai macet lagi nih Panjang banget macet itu Kalau dari Karawang Untuk tujuan ke Jakarta Mungkin kalau KTPnya Karawang bisa Tapi kalau KTP Jakarta Agak-agak juga ya KTP Jakarta Karena diperketat disini Itu memakai Surat izin keluar masuk Surat izin keluar masuk Poinnya disini yang paling utama itu Ini banyak yang diputar balik disini Banyak yang diputar balik ya Disini ya Banyak banget ini kendaraan Ayo ini macet lagi Soalnya petugasnya lo badainya Jadi macet lagi ya Jadi dia Kadang itu lancar-lancar Jadi akhirnya macet lagi Karena petugasnya diperketat lagi Ditambah lagi Di kementerian pusat langsung ya Dinas perhubungan Nah ini Sekarang udah mulai Hampir tutup total lagi Banyak kendaraan diputar arah Nah ini harus memakai Surat izin Diputar arah ya Pak ya Diputar arah ya Diputar arah Pak Kalau dari Bekasi ke Kerawang Alhamdulillah lancar ya Jalannya enak Lancar Karena petugas disini Berjaga Yang arah Bawa ke Jakarta Nah seperti ini Keamanan petugas Banyak banget ini Tuh Saya zoom ya Ini petugas-petugas jaganya tuh Dari tentara Dari kepolisian Dari kementerian Dari dinas perhubungan Dari dinas perhubungan Dari Polisi Pamong Praja Juga Disini Taketak Kadang karunyainah Didinya Warga Kerawang Yang mudah-mudahan Tidak ada kerusuhan juga Aman Kondusif Karena juga ini Yang tadinya Pulang mudik juga Banyak ya Akhirnya Seperti ini juga Jadi banyak Dicegah lagi oleh Para petugas ya Saya liat Livestreaming ya Livestreaming ya Jadi Saya sesuai dengan Nyata dan fakta Yang ada disini Dan kemacetan pun terjadi Udah mulai panjang lagi nih Ya sekarang ini Masih rame Saya kan Livestreaming Ini langsung ya Ini jam segini kan Livestreaming Ini seperti ini ya Amananya Para tentara juga Posisinya Jok Kotor juga Banyak diputar arah disini Banyak yang terjadi Diputar arah Kadang kasihan ya Hame yang kerja juga Dalam keadaan seperti ini Saya juga kasihan Jadi saya nembak langsung nih ya Sama Kepolisian ini juga Ini dari Kepolisian Metro Bekasi Jok Saya langsung nih Langsung tembak ya Mas saya Untuk Bekasi Silahkan Dipersilakan lewat Seperti ini ya Langsung ya Bekasi Dipersilakan lewat Saya tembak langsung ya Para petugasnya Karena disini saya Juga Sudah mendapatkan izin Dari komandan Buat-buat nembak langsung Buat-buat nembak langsung disini Dan tidak ada yang Saya tutup-tutupi Berita ini ya Langsung ini dari Kementerian Dinas Perhubungan Pencekan kendaraan Seperti ini ya Diketatkan ya Ini daerah kita ya Karawang Karawang Bekasi Perbatasan Karawang Bekasi Tepatnya lokasinya Di Bojong Gedung Waringin Nah Perbatasan Karawang Bekasi Tugu Kali Citarum Ayo atuh Ngopi ke diri Ngopi ke diri Ngopi ke diri Loba ayo Para petugas jalan Ya Nah Pinunya Tuh Ini Pagarnya Pager Paten ini Kayaknya nih Hampir 80% Kendaraan disini Diputar balik Hampir 80% Satu mobil Minimal Tiga orang Disini Jangan melebihi Kapasitas Untuk melewati Jalur ini Oh Akang dibunteran kepu ya Iya Masih macet Kang Disini Pemeriksaan Sangat ketat Justru saya Live streaming ya Saya langsung disini Pemeriksaan Sangat ketat Karena Ini Petugas jalannya Banyak yang turun disini Tuh Saya shot ya Dari atas ya Nah ini posisi di Jembatan Jembatan Bojong Oh Maksudnya Jembatan Bojong yang lama ya Jembatan Bojong yang lama Itu jalurnya ditutup Jalurnya ditutup Jalurnya ditutup Sama Dari Kepolisiannya Itu udah ditutup Dari Siang tadi Haha Ngopinya Ayo 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 Karunya Dulu Dulu Orang Loba Dulu Terbarik Jadi Karunya Tapi Kemudian ada Aturan Pemerintah Kepolisiannya Jembatan Bojong Ditutup Ya Udah Mulai Ditutup Itu Dari Sebelumnya Emang Udah Ditutup Jembatan Bojong Nah Amun Tadi Emang Bisa Amun Alena Hanya Itu Petugas Sekarang Di Perketat Dei Tujuan Tujuan Ke Bakasi Insya Allah Bisa ya Karena Disini Kendaraan Yang Tidak Bisa Itu Yang Tujuan DKI DKI Jakarta Tujuan DKI Pun Kalau Memang Mempunyai Surat Ijin Keluar Masuk Atau S SIKM Itu Bisa Karena Dia Kendaranya Mempunyai Surat Ijin Ini Kasian Banget Ya Saudara-saudara Kita Disini Juga Banyak Yang Diputar Arah Karena Kita Juga Harus Mengenai Tugas Disini Petugas Jalan Juga Tidak Cuma-cuma Berdiri Karena Ada Perintah Dari Atasan Kalau Saya Surpaya Saya Tadi Bicara Dengan Komendan Yang Disini Itu Sekitar Sampai Tanggal Empat Cuma Ada Informasi Tadi Sore Itu Ada Perpanjangan Sekitar Sampai Tanggal Tujuh Itu Tanggal Tujuh Disini Terakhir Oke Ya Sama-sama Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Empoy Ya Karena Saya Juga Live Streaming Langsung Buat Terutama Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Karawang Bekasi Kuatan Sekarat Insya Allah Saya Saya Persiapkan Kalau Dari Karawang Ke Jawa Lancar Itu Jalan Lancar Bahkan Jalannya Masih Kosong Sokla Dibagikan Bagi-bagikan Ke Dulu Orang Menuju DKI Kalau Menuju DKI Emang Diputar Arah Kepet Atau Bajai Atau Bajai Atau Atau Bajai Diputar Balik Ini Petugasnya Banyak 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 Sekali Lagi Diberi Nau Kurang Petugas Tipores Metro Bekasi Kementerian Dinas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dari Kepolisian Juga Dan Dari Tentara Nasional Indonesia Diperbantukan Untuk Mencegah Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Ini Sudah Mulai Macet Lagi Hampir Total Lagi Macet Untuk Karyawan Alhamdulillah Bisa Lewat Karyawan Bisa Lewat Karyawan Lokos Mobil Dita Bisa Lewat Makanya KTP Penting Bawa KTP Buat Di Perjalanan Karena KTP Adalah Bukti Dengan Identitas Alamat Kita KTP Ular Tepi Pohok KTP Dibawah Bisa Lewat Tak 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 Dirinya Karunia Di Semarang Jauh-jauh Tepi Diputar Balik Mudah-mudahan Mudah-mudahan Lewat Hujan 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 Gede Hujan Gede Mau Dipariksa Sok Dibagi Dibagi Dibagikan Info Kedulur Baraya Orang Anu Daerah Karawang Bekasi Anu Reke Jakarta Kepada Saya Ngesoti Luhurnya Di Luhur Di Perbatasan Tugu Bekasi Kerawang Bekasi Dari Jakarta Ke Kerawang Itu Sudah 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 Yang Dijaga Itu Sebelah Sini Aja Yang Dijaga Oleh Petugas Itu Yang Arah Untuk Menuju Jakarta Arus Balik Ya Arus Balik Karena Arus Mudiknya Sudah Berair Jadi Ini Harus Balik Harus Balik Menuju Jakarta Jadi Kesempatan Banyak Nih Buat Di Jakarta Loongan Kerja Buat Yang Kerja Loongannya Banyak Nih Di Jakarta Banyak Banyak Yang Tidak Bisa Balik Lagi Nih Kalau dari Cikarang Ke Kerawang Lancar Ya Lancar Lancar Jaya Ini Posisi Sesot Jalan Jalan Menuju Kerawang Nah Ini Sepi Ini jalurnya Sepi Sesot Dari Arah Cikarang Ke Kerawang Itu Sepi Tapi Sebaliknya Dari Arah Kerawang Menuju Arah Jakarta Itu Mace Total Untuk Saat Ini Surat Kesehatan Tetap Masih Dibawa Diberlakukan Untuk Tujuan Jakarta Tetap Dilihat Untuk Rapid Test Rapid Test Karena Rapid Test Itu Penting Itu Tujuan Jakarta Memang Harus Komplit Itu Memakai Surat Rapid Test KTP Itu Diberlakukan Ini Petugasnya Disini Kurang Lebih Sampai Hampir 50 Orang Ini Kendaraannya Mudah-mudahan Nanti Pagi Bisa Lancar Lagi Karena Ini Pemeriksaan Ketat Dari Kementerian Dinas Perhubungan Dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Oke Cukup Informasinya Mungkin Cukup Untuk Untuk Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Orang-orang Dulur Orang Di Kerawang Kerawang Terima kasih Dan Kendaraan Kosky Menipinu Kalau dari Jakarta Mau ke Kerawang Nggak Nggak Usah Karena Nggak Dipriksa Kalau dari Jakarta Ke Kerawang Nggak Apa-apa Tapi Kalau dari Karawang Menuju Jakarta Itu Diperiksa Karena Di sini Diperiksa Itu Arus Balik Bukan Arus Mudik Ya Arus Balik Untuk Arus Mudik Mungkin Bisa Sekarang Karena Berbalik Arah Oke Terima kasih Mudah-mudahan Infonya Bermanfaat Sokwailah Bagikan Keduluh Keduluh Dulu Lan Tampak Keduluh Keduluh Ha Keduluh Tak Keduluh Terima kasih.